Informasi pertama, sodara ratusan warga di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, kini mengalami krisis air bersih. Alhasil, warga setempat hanya dapat mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 350 kepala keluarga di lingkungan Dewasana dan Pancardawe, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana, kini hanya dapat mengandalkan air bersih bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat krisis air bersih yang mulai melanda wilayah setempat. Krisis air bersih ini pun terjadi sebagai dampak dari musim kemarau yang tengah terjadi. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Jembrana dan BPBD Kabupaten Jembrana telah bersinergi dan memasok 7.000 liter air di dua titik penampungan. Bantuan air bersih ini pun sangat dinanti para warga setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga yang rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih dari mobil tangki air. Ketika sudah berapa lama? Ini kira-kira kurang lebih, 3 minggu ini. 3 minggu ya? Ini kekurangan air ini. Itu sumber airnya dari mana? Dari di rutan ini. Di rutan ya? Iya. Mungkin sudah beberapa kali kita juga bekerjasama dengan Damkar, Pemda, untuk membantu warga di Pancar Dawo dan Dewa Sana. Ini ada total sekitar 350 yang mungkin ter-cover untuk diberikan air bersih. Jadi kita kerjasama dengan Damkar, KDAM, dan Polres. Kemudian kita koordinasi dengan Kaling dan Bendese yang ada di sini. Distribusian air bersih ini telah berlangsung sejak tanggal 16 Agustus hingga 1 September 2023 dengan total 75.100 liter air yang telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan.